Para hadir pemerintah semua, itulah proses pembuatan jenang yang dilakukan oleh bapak-bapak, kadang-kadang dilakukan oleh para ibu-ibu juga. Ini guna pembuatan jenang dalam acara selamatan. Dan biasanya selamatan ini dilakukan oleh selamatan besar, tidak semua orang melakukan karena juga biaya bukan sedikit. Nah inilah prosesnya, saudara-saudara. Nah ini, Pak, ini salah satu penyodok. Dua ini adalah penyodok. Nah, penyodok andalan. Nah ini, ini. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini akan membahas budaya selamatan yang ada di desa Kenongong. Di awal sudah dijelaskan oleh teman kami sedikit gambaran tentang jenang. Tapi sebelum langkah pada jenang, untuk lebih detailnya nanti, kita akan membahas masalah selamatan dan ini. Selamatan adalah budaya. Itu terjadi pada keluarga yang ada acara kawinan atau sunat mungkin atau kitanan gitu ya. Itu biasanya mengumpulkan tetangga sama saudara. Baik isi yang dekat ataupun yang jauh. Para sahabat sekalian adalah menjadi kesempatan untuk berbagi pada saat itu. Baik itu cerita-cerita yang tidak sempat diceritakan atau kabar. Kemajuan dari kota-kota lain mungkin bisa diceritakan pada saat itu. Kemudian, di sini ada sinoman. Biasanya, sinoman adalah berangkotakan orang-orang. Kedawan adalah sumbangan berupa bahan keperluan untuk sejian bagi para teman. yang lain seperti gula, miru stang, beras jeng, ataupun beras ketang. Mulai dari awal lagi guys, kesibukan yang ada pada acara kawinan ini adalah yang pertama itu menjadikan tendang. Kemudian, banyak teman-teman lain yang melakukan pengelepasan kelapa sebagai bahan jenang. Kemudian, penyembelihan hewan serta sapi. Dari keluarga berada. Kemudian, kapeng air, beberapa air, beberapa air, kapeng nyaman, dan para sinoman itu sendiri. untuk para ibu dibandingkan siko yang naik dari penaritan kelapa biasanya ibu-ibu itu baru sendiri yang membuatkan tumbuh yang merasa satu juga menanam isi dan lain-lain semangat seru aja semua tahu mana pekerjaan yang harus dilakukan Oke seperti itu tapi sebutkan bahaya kotoran yang tidak dibutuhkan kemudian kita balik lagi fokus pada bagaimana cara melakukan jenang pengumpasan kelapa seperti yang ada di tempat itu dilakukan oleh banyak orang terkadang sampai 20 orang itu itu biasanya kelapa itu sampai 100 butil kemudian beras beras jawa maksudnya yang yang kedua adalah penyiapan beras ketan yang sudah menjadi tepung semuanya itu tadi gula jawa atau gula merah kemudian disiapkan juga gula pasir ya kelapa-kelapa tadi yang sejumlah puluhan butir itu dibuat santan oleh ibu-ibu tadi melalui pemaharutan secara manual ataupun pakai mesin langkah-langkahnya adalah seperti berikut setengah bagian santan kami tadi dipanaskan terlebih dahulu sampai keluar dan ada kalau setelah istilah sini itu blondo persis guys prosesnya seperti membuat minyak kelapa setelah itu kita tuangkan tepung beras dan tepung beras ketan tadi yang sudah diulangi aduk-aduk terus proses pengadukan ini tidak berhenti sampai menjadi jenang sampai proses akhir jadi pengadukan ini terus-menerus ini yang membutuhkan banyak tenaga dan membutuhkan banyak orang juga untuk bergantian proses pengadukan ini ini butuh waktu tiga sampai empat jam agak lama ya teman-teman dan ini asiknya kita saling berbincang-bincang berbincang kurang dengan satu catatan api dalam proses ini harus dalam keadaan tetapi ada satu rahasia ini teman-teman tapi saya berbincang juga ya ternyata perbandingan antara beras jawa dan beras ketang harus lebih banyak beras ketangnya ya hal ini menjadi kunci rasa antara kaku dan lembut saat berada di dalamnya dan juga dalam proses akan terasa lebih ringan tidak seperti campurannya lebih banyak beras jawa nya teman-teman di tengah proses ini boleh kok kita incip-incip untuk mengetahui rasa mungkin kurang manis atau sedikit kurang kurik bisa kita tambahin garam nah teman-teman kayaknya proses pembuatan jenang akan segera berakhir karena tanda-tandanya sudah nampak tanda-tandanya yang pertama jenang berwarna coklat ruang yang kedua terasa agak lebih berat saat diaduk yang ketiga tidak mencet pada wajah dan yang terakhir nih guys rasa manis dan gurih itu lebih nampak langkah selanjutnya ada penantasan jenang bisa didewarkan dalam tampak atau tataknya yang kedua ambung dengan berat bisa terbuat dari kayu ataupun plastik yang ketiga biarkan sampai dingin jenang dengan proses berat seperti ini bisa tahan lebih dari satu minggu rasa gembira para sindaman nampak jelas guys karena jenang ini termasuk pekerjaan yang cukup menuras tenaga tuan rumahku sangat memperhatikan kesejahteraan para sindaman maka menilai penantasan ini terperlu dikawatirkan hal ini sudah biasa teman-teman dan kita semua para sindaman tidak mengharapkan kipas peserbun demikian guys cerita kali ini kebersamaan yang ada di desa kami semoga terus terlanjut pada yang dikasih berikutnya demikian terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati